Putusan Fonis terdakwa tragedi Kanjuruhan membuat kecewa sejumlah keluarga korban. Keluarga korban merasa Fonis 18 bulan penjara untuk Ketua Pampel tidak sebanding dengan hilangnya ratusan nyawa. Putusan ringan Fonis terdakwa tragedi Kanjuruhan mengecewakan keluarga korban yang menilai tak sebanding dengan hilangnya 135 orang di Stadion Kanjuruhan Malang usai laga derby jatim Arema FC melawan Persebaya. Keluarga mendiang Jovan merasa hukuman tersebut tak sebanding dengan kehilangan anaknya karena tembakan gas air mata di tribun stadion. Sudah banyak kebohongan di situ. Itu polisi mengadili polisi kayak jeruk makan jeruk itu menurut saya. Tidak akan bisa adil mas. Saya ingin menyuarakan yang benar-benar dari hati nurani wali korban. Kekecewaan juga dirasakan keluarga Natasha dan Laila yang sudah menjalani otopsi guna membuka tabir tragedi Kanjuruhan. Keluarga menyayangkan penggunaan pasal kelalaian dan bukan pasal pembunuhan seperti laporan model B di Polres Malang yang hingga kini masih mandek penanganannya. Kenapa saya masih melawan dan saya masih bersuara padahal saya telah menerima donasi. Memang saya sangat menolak donasi itu karena saya ini jangan ditukar nilai kedua anak saya dengan rupiah. Saya butuh keadilan. Keluarga korban masih terus mencari keadilan atas meninggalnya anak-anak mereka. Berharap pelaporan model B di Polres Malang segera naik status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, INews melaporkan.